Hai guys, udah weekend artinya udah saatnya Capres Watch Nah, seperti yang udah gue bilang kan, pada satu minggu terakhir ada aja kejutan yang muncul Nah, selama hari atau satu minggu terakhir, khususnya hari Rabu, Kamis, Jumat Kita tuh atau publik disuguhkan dengan drama pemilihan kandidat calon wakil presiden di kedua kubu Baik kubunya Presiden Joko Widodo, yaitu kubu Koalisi Indonesia Kerja dan juga kubu pesaingnya, kubu Prabowo Subianto bersama dengan partai-partai rekan koalisi Drama itu sangat terasa intens dan dilihat begitu akrobatik mungkin ya pada saat hari Rabu dan hari Kamis Hari Kamis kan dua calon presiden ini akhirnya mendeklarasikan siapa sosok calon wakil presiden yang selama ini menjadi pertanyaan publik Kita bakal mulai dulu dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang pertama Joko Widodo, calon petahana yang akhirnya memilih calon wakil presiden Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Maruf Amin Pasangan ini diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, P3, Nasdem dan juga Hanurah Ditambah ada tiga partai non-parlemen PKPI, PSI dan juga Perinde Tapi dukungan dari partai non-parlemen ini ditolak sama KPU karena yang berhak untuk mengajukan calon presiden dan juga calon wakil presiden Hanya parpol yang memiliki kursi di parlemen Kita ngeliat dulu dari pasangan yang pertama ya, pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja ini Drama banget pada saat waktu pengumuman calon wakil presidennya Jokowi Disitu nama yang beredar sebelumnya paling santer disebut akan diumumkan sebagai calon wakil presiden Bahkan katanya sang kandidat udah menyiapkan dokumen, udah siap-siap di dekat lokasi pengumuman Yaitu Prof. Mahfud MD Tapi ternyata pada saat pengumuman Presiden Jokowi mengumumkan yang dipilih adalah Kiai Haji Maruf Amin Dan akhirnya udah didaftarkan ke KPU Pasangan ini mendaftar di KPU pada tanggal 10 sebelum sholat Jumat menjadi pendaftar pertama yang resmi mendaftar ke KPU Nah kalau misalnya kita ngeliat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini Mungkin awal diumumkan banyak yang bertanya kenapa Presiden Jokowi akhirnya memilih Kiai Maruf Amin Tapi Presiden Jokowi benar berarti memilih sosok yang dianggap bisa melengkapi Karena kita tahu Jokowi sering diserang dengan isu agama Ada yang bilang Presiden Jokowi anti-Islam gitu Nah dengan banyaknya isu yang secara intens dilemparkan ke Presiden Jokowi Yang disadari juga oleh banyak pihak termasuk Jokowi bersama dengan parpol-parpol koalisi Ini akan sulit diredam pada saat pil pres nanti Jokowi memilih sosok yang merupakan toko senior ketua majelis ulama Indonesia Yang sudah memiliki pengalaman juga bisa dibilang panjang di dunia politik Jokowi pada saat pengumuman kemarin bilang bahwa Kiai Haji Maruf Amin ini adalah ulama atau toko agama yang bijaksana Dan intinya Kiai Haji Maruf Amin ini bisa melengkapi kekurangannya Presiden Jokowi Karena yang paling diperhatikan kan sebenarnya kalau dari Presiden Jokowi ya isu agama yang terus menyerang beliau kan Terus ada juga yang bertanya kalau misalnya Jokowi memilih Kiai Haji Maruf Amin Bagaimana dengan concern terhadap isu politik? Karena itu menjadi bahan kampanye dari pasangan calon yang ada di sebelah Nah kalau misalnya gue baca berita sih ngeliat Sepertinya dengan pemilihan Kiai Haji Maruf Amin Dan kita juga mendengarkan hidato Presiden Jokowi pada saat mendaftar di KPU Ini menunjukkan bahwa Jokowi mengutamakan pengen ada stabilitas politik dulu Kalau misalnya kondisi sudah kondusif itu artinya ekonomi akan mengikuti Artinya ekonomi itu kalau dalam penafsiran gue mungkin mereka menilai bahwa pertumbuhan ekonomi atau stabilitas ekonomi pun Nggak bisa dilepaskan dari stabilitas politik Nah sementara kalau misalnya pemerintah terus diserang dengan isu agama atau mungkin isu-isu yang sensitif seperti itu Mungkin dianggap susah juga untuk menunjang pergerakan perkembangan ekonomi Kalau misalnya ada yang bilang Maruf Amin adalah sosok senior, udah tua dan kemungkinan susah bagi pasangan calon ini untuk menggait suara milenial Ya gue sih ngeliat masing-masing pasangan punya banyak kekurangan Tapi kalau misalnya dari pasangan ini mungkin dari Kiai Maruf Amin mewakili toko agama Kemudian juga Pak Jokowi kalau misalnya kita bertanya untuk meraup suara milenial Hal tersebut bisa terlihat di Presiden Jokowi sih Karena selama ini Pak Jokowi berusaha meraih simpati anak muda dengan bergaya ala anak muda Setelah pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang pertama kita pindah ke pasangan berikutnya Ini juga nggak kalah drama nih Prabowo Subianto akhirnya memilih Sandiaga Uno Sandiaga Uno wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Sandiaga Uno itu mulai ramai sekitar hari Selasa atau Rabu Menyisikan nama-nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Salim Segaf Al Jufri, kemudian juga Ustadz Abdul Somad Walaupun di koalisi ini sempat drama seperti ada perdebatan dan saling sindir antara Demokrat, PKS, PAN dan juga Gerindra Akhirnya pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini diusung oleh 4 partai politik Gerindra, PKS, PAN dan juga Demokrat Sandiaga Uno akhirnya udah resmi mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta Awalnya memang banyak yang nggak menduga kenapa Sandiaga Uno yang dipilih oleh Prabowo Tapi penjelasan dari para tokoh partai politik yang ada dalam koalisi ini Kemungkinan pemilihan Sandiaga Uno adalah Prabowo harus bisa merangkul semua rekan-rekan koalisi agar koalisi mereka bisa koko untuk bisa melawan koalisi Indonesia Kerja yang sudah terlihat kompak lebih dulu ya Akhirnya yang dipilih adalah kader partai sendiri, partai Gerindra karena Prabowo dan juga Sandiaga Uno berasal dari Gerindra Kalau misalnya mungkin pertimbangannya dipilih Agus akan menimbulkan efek jelas dari partai lain, dari PAN dan juga PKS Mungkin kalau dipilih dari PKS, Demokrat dan juga PAN dinilai akan jelas Sehingga membuat hubungan antar partai politik koalisi akan cenderung nggak harmonis dan nggak kompak untuk mengumpulkan kekuatan maju nanti di Pilpres 2019 Pemilihan Sandiaga Uno ini tadi sih udah kelihatan dalam pidato pada saat mereka setelah mendaftar di kantor KPU Bahwa mereka menyasar isu-isu ekonomi sebagai bahan kampanye Dan secara keseluruhan kalau gue melihat dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2019 ini Sebenernya kita ngeliat rematch ya 2014 terulang kembali di 2019 hanya aja wajah calon wakil presiden berbeda di kedua kubut Tapi mudah-mudahan dengan paket pasangan calon presiden yang udah diperhadapkan di kita Ada pasangan calon Jokowi Dodo Maruf Amin, terus ada pasangan calon Prabowo Subianto Sandiaga Salahudin Uno Ini nanti pada saat kampanye yang diadu adalah gagasan, yang diadu adalah visi misi Jadi kita nggak terjebak lagi mungkin kembali ke hal-hal yang terlalu sensitif seperti agama dan juga Sara Tapi di hari pertama di saat game udah mulai on kita ngeliat masing-masing pasangan calon benar-benar hal yang dijual itu pada saat pidato adalah ide dan juga gagasan Baik calon petahana yang kembali menyatakan bahwa 4 tahun ini udah dilakukan pembangunan, udah diberikan bukti bukan sekedar janji dan fiksi belaka Sementara calon penantang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terus mengkritik soal ekonomi Jadi kita akan ngeliat bagaimana nanti persaingan di saat game udah mulai on per tanggal 10 Nanti pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan ikut pemeriksaan kesehatan Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin kebagian hari Minggu dan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno kebagian hari Senin Di RSPAD Gatot Subroto pasti, pasti nih persaingan akan semakin ketat Dan sekali lagi yang harus dipelajari oleh semua pihak, hal yang harus kita tarik penting dari drama Pilpres ini Baru memasuki tahap pendaftaran kalau politik itu gak boleh baper Kita tunggu nanti adu ide, adu gagasan dari masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden kali ini Sampai jumpa di Capra Swatch minggu depan Bye